Pratama Arhan kembali memerlihatkan kebucinannya pada sang istri Azizah Salsyah. Keduanya tak lagi malu-malu memamerkannya di hadapan publik. Pesepak bola yang tengah meniti karir di Jepang itu kini pamer menggendong Azizah Salsyah di pundaknya di tengah keramaian orang banyak. Hal itu dilihat melalui unggahan teman Azizah Salsyah dan Pratama Arhan di media sosial dan kembali diunggah melalui akun TikTok Zizah Underscore News. Dari rekaman video tersebut, muncul suara yang mengaku tak sanggup melihat kebucinan Pratama Arhan pada Azizah Salsyah. Azizah Salsyah pun menyebut bahwa suaminya sedang berlatih. Latihan bola, ujar Azizah Salsyah. Latihan fisik ini, sahut Pratama Arhan yang terlihat santai menggendong Azizah di pundaknya sambil berjalan. Pasangan suami dan istri yang resmi menikah pada Agustus kemarin ini tampak menikmati waktu bersama tanpa peduli dengan orang yang lalu-lalang. Unggahan keduanya langsung ramai di komentari warganet. Cari cowok kayak Arhan di mana ya? Komentar akun ada sih. Bahagianya Azizah punya suami Arhan. Kayaknya dicintai banget ya, sambung akun mama. Nyantai banget ya gendongnya. Yang digendong juga santai banget enggak takut jatuh. Pasti udah sering, beber akun kales. Asal mereka sama-sama ikhlas dan tulus aja jalaninya, moga langgeng, tandas akun Andrianamu. Tokyo Verdi yang baru saja mengamankan tiket promosi ke J1 Lig musim depan, merupakan klub dari penggawat tim Nas Indonesia, Pratama Arhan. Tak heran saat Tokyo Verdi mengamankan tiket promosi ke J1 Lig 2024-2025. Nama suami Azizah Salsyah mendadak trending Twitter. Nama Pratama Arhan menjadi perbincangan paling panas di Twitter, Kini X, Topik Indonesia, Sabtu, 2 Desember 2023. Pesepat bola asal Blora, Jawa Tengah ini dikuliti kontribusinya oleh netizen Indonesia. Di jagad media sosial Twitter, tak sedikit publik tanah air yang memberikan ucapan selamat kepada Pratama Arhan. Bahkan memberikan komentar bernada positif atas sukses Tokyo Verdi bersama Pratama Arhan promosi ke kasta tertinggi Liga Jepang. Hanya saja ada pula yang menguliti dan mempertanyakan apa sumbang sih mantan pemain PSIS Semarang kepada Tokyo Verdi. Mengingat sejak ditransfer dari PSIS Semarang, Maret 2022 lalu, pemain yang mengisi posisi back kiri pertahanan Tokyo Verdi ini bisa dikatakan minim kontribusi. Merujuk data dari transfer mark, total suami Azizah Salsyah ini menorehkan empat pertandingan bersama klub yang konon diidolakan oleh Taisei Marukawa. Dua pertandingan dibukukan Pramata Arhan saat berkompetisi di J2. Pratama Arhan mendapatkan menit bermain kali pertama saat Toki Verdi melawan Tochigi SC di J2 Lig musim lalu. Dia bermain dalam kurun waktu 45 menit. Kemudian pertandingan kedua Arhan di J2 tersaji di musim ini. Tepatnya saat Tokyo Verdi kalah dari Shimizu S. Pas, Pratama Arhan bermain sebagai pemain penggan. Dia berada di lapangan pertandingan selama 10 menit. Kemudian dua pertandingan lain dilakoni Arhan saat berkompetisi di Emprores Cup alias Piala Kaisar. Dia membukukan 200 menit dalam dua laga. Tepatnya saat Tokyo Verdi mengalahkan tes Paku Guma 2-1 dan kalah dari Tokyo FC melalui drama penalti 10-9. Selebihnya, Pratama Arhan kurang mendapatkan menit bermain. Bahkan untuk duduk di bencadangan saja, suami Zize ini jarang diikutkan. Kabar mengejutkan datang dari pemain Abroad Timnas Indonesia, yakni Pratama Arhan. Sebab, Pratama Arhan dipastikan bakal hengkang dari Tokyo Verdi musim depan. Hal tersebut juga telah dikonfirmasi oleh agen Pratama Arhan, Dusan Bogdanovic. Sebentar lagi kami akan mengumumkan juga masa depan Pratama Arhan, ujar Dusan Bogdanovic. Terima kasih telah menonton!